Hai semuanya, balik lagi di channel aku kali ini aku bakal mereview produk dari Dear Me Beauty yang cleansing balm-nya, disini aku punya yang collab sama KFC yang 30 Seconds Melt Away Balm Papaya nah untuk cleansing balm-nya ini tuh ini gemoy banget ya ini collab sama KFC, liat untuk packaging-nya itu bener-bener kayak mirip buketnya KFC, diatasnya juga ada gambar ayam KFC banget pokoknya ya nah untuk harganya ini sama aja kayak cleansing balm lain dari Dear Me Beauty sekitar Rp149.000 dan ini volumenya 100ml, untuk cleansing balm ini ini klaimnya itu cocok untuk yang kulitnya sensitif dan juga acne prone dia ini key ingredient-nya ada papaya enzim papaya enzim ini bagus banget untuk mengangkat sel kulit mati beti ini Expo ya kemudian dapat mengangkat sebum yang berlebih dan mencegah jerawat kemudian dia juga mengandung vitamin E yang dapat melembabkan dan menghaluskan kulit nah secara umum untuk benefit dari cleansing balm ini dia ini dapat membersihkan pori-pori mengangkat sel kulit mati dan sebum berlebih merawat kulit yang berjerawat meluruhkan makeup waterproof dan residu sunscreen terus menghaluskan tekstur kulit yang kasar dia sudah halal bepom, dermatology tested gak ada fragrance gak ada alkohol terus gak bikin kulit kita jadi kering dan ketarik dia juga termasuk yang gentle exfol bisa dibilang cleansing balm ini tuh adalah 3 in 1 cleansing balm jadi ini bisa untuk eksfoliasi bisa untuk mengangkat makeup dan juga melembabkan kulit untuk packagingnya kita dapat packaging dus luar kayak gini ini gambar KFC-nya Dermi Beauty KFC 30 Seconds Meltway Balm Papaya 3 in 1 cleansing balm to deep cleanse, exfoliate, and moisture skin ini limited edition teman-teman ukurannya 100ml terus di bagian kirinya disini ada benefit dari 30 Seconds Meltway Balm ini jadi dia ini bisa membersihkan wajah secara maksimal terus gak meninggalkan kotoran terus juga mengangkat makeup waterproofnya tuh dengan gentle sunscreen juga bisa selama 30 detik aja dan ada papain enzim yang bisa berfungsi sebagai gentle exfoliate jadi dapat mengangkat sel kulit mati dan sebum di lapisan teratas ya lapisan si epidermis terus di bagian belakangnya ada cara pakai ini digunakannya di malam hari terus untuk cara pakaiannya ambil dengan menggunakan spatula yang telah disediakan oleskan balm pada permukaan kulit dengan kondisi kering dan usap secara lembut dengan gerakan melingkar untuk mengangkat kotoran dan makeup secara menyelurus selama 30 detik kemudian bilas dengan air atau gunakan sponge facial cleansing untuk membersihkan dan lanjutkan dengan mencuci muka menggunakan pembersih wajah untuk membersihkan kulit dan pori-pori lebih mendalam disini ada full ingredientnya terus dibawahnya ada expired death dan di bagian sini ada peringatan terus ada pauknya 12 bulan dan ada kayak clean di bagian dalamnya lagi disini ada keterangan produknya yang lebih detail teman-teman jadi disini tuh ada deskripsi produk terus juga ada tentang double cleansing itu apa terus untuk cleansing balm ini cocok untuk kulitnya kering oily, normal, combination, acne prone sama sensitive terus dia ini bisa bekerja dengan AH, BH, PHA, P5, retinol, bakuchiol, cica, vitamin C, inacinamide ceramide sama hyaluronic acid terus ada penjelasan detail tentang key ingredientnya juga pokoknya lengkap banget untuk si packagingnya jadi dia ini nggak cuma di luar tapi di dalam juga ada selengkap ini teman-teman packaging dalamnya kayak gini mirip Bukit KFC ya bikin kita lapar mirip banget pokoknya terus disini juga ada keterangan yang sama seperti di kemasan depan di bagian bawahnya ada sedikit deskripsi produknya terus untuk produknya kita dapat spatula kayak gini ada tulisan di Rimi XKFC terus ada penutupnya jadi lebih higienis dan ini produknya kelihatan karena putih nah nah itu ini untuk produknya ini tinggal separung lagi karena aku udah pake dari beberapa bulan yang lalu teman-teman ini teksturnya tuh ya sama seperti cleansing balm lain ya di di Rimi Beauty teksturnya sama cuman ini kan dia nggak mengandung fragrance jadi baunya aneh baunya itu bener-bener jujur lah jujur banget bawang itu bener-bener ganggu banget karena dia ini kayak bau minyak yang udah tengik teman-teman kayak bau minyak tengik gitu aku nggak tau apakah karena collab dengan KFC jadi kayak bau minyak atau gimana cuman ini bau minyak tengik jadi pas pake itu ganggu apalagi waktu awal-awal pake uh nggak enak banget sumpah terus dia ini juga kita nggak boleh pake terlalu lama karena bikin kulit itu jadi agak perih gitu jadi kalau udah kita rasa sudah bersih si wajah langsung bilas pake air aja gitu dan bisa pake sabun wajah untuk membersihkan sisa residunya gitu biar lebih maksimal untuk double cleansing nih mari kita coba pake aja ini mohon maaf ada si bocil suaranya berisik mari kita coba pake aku biasanya kayak gini nih pakenya cuma satu scoop ya biasanya biasanya udah cukup ini kita bersihkan air yang mata dulu ini bibir ini aku pake lip tint temen-temen jujur sih dia enakan banget buat dipake kayak diratainnya gampang cepet banget meltnya 30 detik aku lupa ngitung gak apa-apa ya dalam 30 detik dia udah langsung melt gitu ini agak susah hilang kalau liptin biasanya sih aku gak pake tisu atau kapas tapi aku cuma pengen lihat kayak mana gitu ya kotoran yang menempel di si kapasnya lihat lah sudah menempel disini liptinnya liptinnya juga keangkat ini gak keangkat semua ya ini bakal aku bilas aja temen-temennya sekarang cuman karena airnya di kamar mandi jadi aku bakal tinggalin temen-temen sebentar nah temen-temen ini sudah aku bilas ini ya sudah aku bilas untuk liptinnya dia masih nempel liptin itu emang unik ya kalau dibersihkan kayak gitu tuh dia masih nempel tapi kalau dipake maka minum dia hilang nah saat aku bilas tadi dia itu ada kayak warna putihnya di air itu kayak berubah jadi warna putih terus untuk area mata ini agak burem pas dibilas tadi kena nempel di bagian bulu mata tapi dia gak perih sama sekali saat kena mata gak perih cuman ya itu kalau misalnya karena dia kan ada enzim papain jadi kalau misalnya kita diemin lama itu agak bikin perih jadi hati-hati untuk yang kulitnya sensitive khususnya ya jadi gak boleh di diemin langsung bilas aja ini aku bakal pakai tisu buat ngeringin airnya nah udah ini teman-teman bersih banget jujur kalau untuk dari segi bersihnya dia bersih banget mungkin kekurangannya ya kurang bersih untuk bekas-bekas yang lip tint kayak gini dia agak stain memang tapi untuk makeup lainnya tidak ada sisa nah bersih banget kecuali lip tint ya terus dia juga gak ada efek kayak ketarik gitu gak ada ini lembab tapi gak bikin ketarik terus juga bikin kulit jadi segar ini aku gak pakai cleanser lagi ya jadi ini cuman pakai cleansing balm ini terus bilas dengan air udah biar aku pengen nunjukin sebagus apa dia membersihkan wajah aku gitu kan kalau pakai cleanser lain jadi kan memang jadi double cleansing jadi pasti bakal bersih banget ini teman-teman ini bersih banget cuman ini dia kurang walaupun sudah mudah tuh liat si lip tintnya tapi dia masih stain karena memang dia judulnya juga lip stain sih ya jadi stainnya mantulita harus berapa kali dipakai cleansing balm kalau pengalaman aku itu kayak 2-3 kali bener-bener ilangnya tapi so far aku puas sih untuk hasil membersihkannya sekarang bakal aku simpulkan aja teman-teman untuk cleansing balm ini jujur aku tuh suka banget sama cleansing balm dari dirinya beauty karena dia itu bener-bener bikin kulit itu jadi bersih tapi gak bikin ketarik lembab gak bikin ketarik jadi aku suka apalagi isinya banyak dan harganya murah cuman 140 ribuan jadi itu awet banget sampai berbulan-bulan kalau teman-teman yang jarang make up-an atau misalnya double cleansing yang gak tiap malam mungkin bakal lebih lama lagi kalau 1 jar ini 100 ml itu kayak bisa habis sekitar 4-6 bulan atau bahkan bisa lebih lama lagi kalau pengen hemat aku kasih tips jadi kita ambil di spatula dioleskan ke tangan terus kosok-kosok dan ratakan ke wajah kalau misalnya di ini satu-satu kayak gini itu bakal lebih boros tapi kalau misalnya langsung gini itu bakal lebih hemat jadi bakal lebih lama lagi untuk habisnya si 1 jar ini itu ya untuk kelebihannya dia murah isi banyak awet terus juga untuk membersihkannya dia bagus walaupun memang untuk yang waterproof atau yang stain-stain kayak gini itu perlu 2-3 kali pembersihan dengan lip balm-nya tapi ya gak apa-apa gitu ya memang aku juga gak ekspektasi gimana untuk pembersih ini kemudian juga untuk efek melembabkannya dapat gak bikin ketarik di mata juga pas dibilas gak perlu itu cuma agak kayak ada ngeblur gitu disini tapi pas udah bener-bener bersih gak ada terus untuk kelebihan lainnya dia ini cepat untuk melting di wajah jadi cuma 30 detik kan itu udah melt jadi gampang untuk di aplikasikan ya wajah itu jadi bener-bener terasa segar dan lumpy gitu setelah bahas kelebihannya sekarang kita bahas kekurangannya untuk kekurangannya yang pertama yang paling aku notice banget itu adalah dari segi bau dia baunya gak nahan banget bau tengik minyak tengik jadi bikin aku gak nyaman ganggu banget jadi pengen ini cepet-cepet abis gitu loh temen-temen jatuhnya karena kayak ganggu gak suka sama baunya itu yang si baunya tadi bikin rating di mata rating dia di mata aku itu jadi anjlok banget gitu loh karena gak suka banget gitu loh temen-temen terus kekurangan yang kedua itu adalah dia ini kalau misalnya didiamkan terlalu lama di wajah gak langsung dibilas itu lumayan agak perih jadi harus cepet-cepet dibilas karena apalagi kulit yang sensitif itu takut kenapa-kenapa ya jadi baiknya langsung dibilas aja untuk antisipasinya mungkin itu aja kali ya untuk kekurangannya untuk kelayannya aku suka packagingnya juga suka gemoy banget tuh ada spatula-nya juga dan penutup dalamnya jadi lebih higienis temen-temen jadi kalau dari segi rating jujur seharusnya kalau baunya masih nyaman mungkin dia dapat nilai 8,5 tapi karena dia bau yang gak nahan jadi aku turunnya jadi 6,5 kali ya 7 ya itulah segituan temen-temen karena bener aku gak suka banget dengan baunya se-mengganggu itu untuk bau ini padahal aku suka dengan tekstur dengan hasilnya gitu ya suka banget cuman ya itu baunya gak nyahan jadi pengen cepet dia cepet-cepet abis gitu biasanya kan aku suka hemat-hemat nih kalau pakai cleansing balm nah kalau pakai dia aku pakainya banyak-banyak biar cepet abis oke mungkin sekian aja kalian untuk review kali ini semoga membantu ya see you selamat menikmati